Halo guys, David sini, dan kita semua tau ya cerita soal Nokia, brand yang jadi raja absolut di pasar HP tahun 2000-an. No counter, no debat. Sampai brand lain cuma bisa berebut termahan doang. Tapi sejak Apple dan Android muncul, nasibnya keseok-seok. Gara-gara ngesok, nggak mau ngikutin perkembangan zaman. Agak sedih sih, saya nyimpen harapan kalau mereka bisa bangkit lagi. Soalnya Nokia ini masih punya tempat spesial di hati saya. HP pertama gitu loh, Nokia 1110, let's go! Pasti banyak juga yang kangen sama masa kejayaan Nokia, enak jaman ku toh. Masa-masa dimana bentuk HP pada kreatif, tahan banting kalau jatuh ke lantai yang dilihat lantainya, bukan HPnya. Bosen sama iPhone, Samsung, Oppo gitu-gitu yang banyakin kamera doang. Buktinya, waktu itu di TikTok sempet beredar video hoax soal HP Nokia baru yang desainnya impian, agak lain dari HP mainstream. Terus pada seneng dong, pada komen Nokia comeback, Nokia bangun dari tidurnya, CLBK sama Nokia, yes! Video hoax aja bisa naikin gairah sampe kayak gitu, apalagi beneran. Doa masyarakat menyertai mu Nokia. Tapi... Setelah saya baca berita soal langkah Nokia buat kedepannya, plus nyobain HP Nokia yang sekarang dijual di pasaran, mending doanya dikasih buat pribadi aja deh, doa buat kesehatan, rejeki, keluarga, negara gitu, lebih berfaedah. Jangan buang-buang doa buat brand yang merekanya sendiri nggak pengen dikenal sebagai pembuat HP. Udah nggak niat. Saking nggak niatnya, atau saking niatnya buat kabur, mereka sampe bikin logo baru loh. Logo yang futuristik gini, buat ngelambangin visi dan misi Nokia baru. Tapi logonya cuma boleh dipake oleh Nokia yang bisnisnya network, atau jaringan, yang ngasilin banyak duit. Mereka pengen dikenal sebagai itu. Sementara buat Nokia yang jualan gadget, tetep pake logo lama. Nggak diajak, jir. Alibinya sih, logo Nokia lama udah nyangkut di pikiran banyak orang ya, jadi biar tetep berasa ikonik. Tapi buat saya... Ini cara Nokia buat meres potensi sisa-sisa duit dari logo lama. Sambil pelan-pelan lepasin diri, dan harap orang mungkin lupa kali ya. Nggak mau ada urusan lagi lah. Biarin HMD Global sebagai pemegang merk Nokia buat HP dan tablet, yang mau terotak buat jualan HP dari logo lama. Nokia pusat sendiri nggak mau dibawa-bawa buat urusan ini. Udah lepas tangan. Biarin Rich Go cari cara manfaatin logo Nokia lama buat jualan TWS. Biarin Flipkart buat jualan TV merk Nokia, walaupun yang bikin entah siapa. Flipkart itu kan e-commerce. Udah berasa sabun mandi merk Indomaret gitu. Biarin Streamview buat tempelin logo Nokia di streaming box mereka. Urusan off global lah yang susun strategi buat jualan laptop merk Nokia. Kalau anda pengen bikin es krim merk Nokia buat nyanyin Mixway gitu, mungkin bisa beli lisensinya ya, asal harga yang cocok. Jadi kalau anda nanya The Real Nokia, Nokia Corporation sekarang jualannya apa? Ya jualan logo lama salah satunya, agak kecewa sih. Biasanya logo itu kan jadi tanda pertama reputasi soal kualitas produk. Misalnya kalau kita denger Apple, nggak usah tau produknya apa, pasti ada kesan sendiri lah. BMW, Mercy, ada kesan sendiri. Terus kalau kita denger Advan, ya ada kesan sendiri juga tanpa tau produknya apa. Kalau Nokia, saya nggak tau lagi ini sekarang. Udah random banget. Mungkin bisa bagus, mungkin bisa jelek, tergantung yang bikin. Udah nggak ada jaminan apa-apa lagi dibalik logo ini. Buat sektor HP sendiri, boro-boro bisa jadi raja HP dunia lagi ya. Ini saya ada nyobain Nokia C31, HP Nokia resmi Indonesia yang udah di launching dari setengah tahun lalu sih, tapi saya baru beli karena penasaran aja. Yang jualan masih banyak, dan harganya udah turun. Dari harga berani, pas launching 1,699 juta jadi 1,2 jutaan. Harga yang buat saya lebih waras buat apa yang kita dapet. Apalagi ditambah diskon, plus bebas ongkir juga, soalnya saya beli di Tokopedia. Di sana pasti selalu ada promo asik. Kayak sekarang lagi ada promo diskon up to 80% sama cashback up to 1 juta buat produk elektronik. Kalau pengen tau detailnya bisa cek link di deskripsi aja. Ya intinya sih, pas launching Nokia C31 ini, dijual dengan harga 1,7 juta, yang ngandelin RAM 4GB, memori 64GB, baterainya juga gede, 50-50 mAh, user interface seharusnya bagus, pake stock Android ala-ala Google Pixel, mantap! Tapi pas saya liat posisi jamnya yang agak terlalu mepet, ke pinggir atas, ini kok kayak nggak rapi deh. Tapi ya oke lah, stock Android sama kameranya juga ala-ala Gcam, dan processingnya bagus nanti kita liat. Buat chipsetnya sendiri, ini yang aduhai. Pake Unisoc SC9863A. Prosesor keluaran tahun 2018, 5 tahun lalu, fabrikasinya 28nm, sekarang udah 4 atau 5nm, 5 tahun lalu, ini mesin entry level di jamannya. 5 tahun kemudian, harusnya udah nggak dijual lagi, tapi ini masih ada. Buat kualitas kamera pun, ini buat saya lumayan mengecewakan buat HP 1,7 juta di akhir 2022. dia ketolong banget oleh processing warna software dari Gcam-nya, cuma ya diberatin oleh hardware kameranya yang gampang goyang, susah fokus, harus berusaha, lolat juga noise semua, jadi ngandelin software banget dari hardware-nya sendiri, makanya saya bilang harga 1,25 juta itu lebih waras, itu mantep bisa dibilang karena 1,2 juta dapet HP, oke, minimal dapet RAM 4GB, baterai gede, sama ada logo Nokia nih, cakep. Desain HP-nya kerasa rapi ya, walaupun speakernya ini ngadep belakang, udah lama saya nggak ngeliat speaker gini, kalau ditaruh di atas meja, kualitas suaranya langsung nurun karena ketutup meja, ya diinget Andromax lah ya. Ya intinya HP-nya keliatan keren banget, berkat logo Nokia ini, tapi sayangnya kalau kita tutup, nilai gantengnya jadi turun. Dan menurut saya, HMD Global tau soal itu ya, mumpung mereka pegang merek Nokia buat HP dan tablet, ya udah tempelin aja terus, manfaatin power of nostalgia. Bikin aja HP yang mirip sama HP masa lalu, yang legend terus di labelin, Reborn, Reborn, Nokia 2720 Reborn, 3310 Reborn, tanpa ada nilai lebih dari sisi fitur atau terobosan baru, dari sisi teknologi. Dan harga juga lumayan tinggi sih. Saya sendiri seneng sama HP-HP Reborn gitu, lucu aja bikin inget sama masa lalu, tapi soal inovasi buat dapetin posisi lagi di pasar HP, buat saya sampe sekarang nggak ada ngarah kesana ya, semua soal nostalgia terus. Kalau HMD Global mainnya begini, yang ada nama Nokia malah tambah lama tambah puder ya, boro-boro jadi juara dunia. Lawan Apple, Samsung, Oppo, ini ngelawan Xiaomi, Realme juga bakal keinjek-injek. Kalau anda tanya saya sekarang, apakah Nokia bisa jadi raja HP dunia? Jawabannya no 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 no, ya nggak bakal bisa. Mimpi doang. Kecuali HMD Global ngelakuin banyak ajaiban. Soalnya saya nggak bisa bilang selamanya nggak mungkin, itu... nggak sih. Buat dunia bisnis itu nggak ada yang nggak mungkin. Rekan sehuruf HMD aja, si AMD, sekarang bisa bikin Intel ketar-ketir di dunia prosesor komputer. Leicester City aja bisa jadi juara Premier League. Tim yang diunggulin buat degradasi tuh. Kayak dia pasti jatuh. Malah jadi juara. Malah bisa ngeliatin Arsenal, Man City, MU, Chelsea, Liverpool. Ya biar ada gambaran buat yang nggak ngikutin bola, dulu saking mustahilnya itu kejadian, Bandar Judit Inggris berani ngasih hadiah 5000 kali lipat, kalau Leicester juara. Kalau pasang sejuta, dapet 5 miliar. Seabsurd itu. Tapi ya beneran bisa dong. Di dunia F1 juga pernah, tim baru tanpa sponsor Brown GP bisa juara karena pinter ngakalin peraturan. Ngeleatin tim budget Sultan sekelas Ferrari, Mercedes, Red Bull... Nggak ada yang mustahil. Termasuk HP ini. Anda pasti pernah denger cerita yang serupa dari dunia anda, hobi anda. Apakah Nokia bisa jadi raja dunia lagi kalau caranya begini? 100% nggak. Nggak, nggak ada perubahan. Brand yang mikir setengah mati kayak Samsung, Apple lagi harus saingan terus. Apalagi yang malu. Nggak niat kayak Nokia. Tapi kalau misalnya mereka suatu saat berani banting setir, berani niat saingan lagi, mungkin bisa. Tetep ada Apple di depan gitu sih. Duit cuan dari layanan jaringan yang mereka untung banget. Mereka salah satu yang gede di dunia jaringan. Terus mereka duitnya jadiin modal buat kembangin HP, lumayan bakar duit. Atau mereka tiba-tiba bisa ciptain HP dengan teknologi baru ala iPhone dulu yang tiba-tiba keren banget ya mungkin bisa. Tapi ya sama kayak Leicester sih kemungkinannya 5000 banding 1, dan saya nggak bakal buang-buang energi buat doain itu kejadian. Capek doang. Kalau Nokia bangkit lagi ya bagus, kita selalu seneng ada produk bagus di pasaran. Tapi kalau nggak bodo amat lah mending Xiaomi lah. Jadi gitu aja dulu pendapat saya soal nasib HP Nokia buat kedepannya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Semua punya kenangan soal Nokia. Tapi saya lumayan Erickson. Ya, NG. Mwah! Mwah!